Sebenarnya kalau di Indonesia yang pasti udah dikenal itu kondom Kondom ya, masuk saya nih menggunakan Karena gimana pun dia benda asing ya, masuk ke dalam badan Jadi badan itu akan perlu pembesuaian Ini bisa kita arahkan ke situ Sat, ke sini Diputer ya dok ya Diputer, nah nanti di sini akan ada nih angka-angka muncul ya Ini 3, 1, 2, 1, 1, 1 Dan KB itu sebenarnya tetap tanggung jawab ke dua belah pihak Suami dan istri Jadi selalu ribetkan dua belah pihak itu Supaya bisa ada komunikasi antara keduanya Bisa kita cari bersama-sama Bisa didiskusikan kira-kira KB apa yang cocok Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Bidan Hesti Dalam acara Obras, obrolan santai seputar kesehatan Alhamdulillah saya pada hari ini Ditemani oleh dokter kandungan kompeten di Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura Dokter Hairanisa SPOG Oke bunda, bunda-bunda kesayangan Sahabat RSIJ Mari kita sapa terlebih dahulu Nah narasumber kita nih Dokter Riri nih biasanya kita memanggil beliau nih Dokter ya nama terkenalnya dokter Riri Silahkan dokter menyapa sahabat-sahabat RSIJ Bunda-bunda kesayangan Assalamualaikum ibu-ibu dan sahabat RSIJ Sukapura Saya dokter Hairanisa SPOG Tapi saya biasa dipanggil dokter Riri Salam kenal Insya Allah kita bisa mendapatkan ilmu Dan obrolan yang santai ya Mengenai kesehatan hari ini Santai sesantainya nih dok ya Oke sahabat-sahabat RSIJ Bunda-bunda kesayangan Dan kali ini pada hari ini kita akan berbicara nih dokter Terkait dengan keluarga berencana ya Kontrasepsi ini Banyak nih dok rumor-rumor yang beredar di masyarakat Ataupun banyak juga ibu-ibu Yang akhirnya mereka tidak menggunakan KB dengan alasan Tidak ada yang cocok nih dok Mereka selalu bilang Saya udah coba semua nih Tapi gak ada yang cocok bubidan gitu Gimana saya pakai apa Nah tanggapan dokter sendiri ada gak penjelasan terkait hal tersebut gitu Tentang KB itu sendiri apa Kemudian mungkin ada gejala-gejala seperti apa Efek-efek sampingnya seperti apa Mungkin bisa dijelaskan dokter Iya baik Jadi memang ya kalau namanya pengobatan itu Itu hampir semuanya pasti ada efek samping Pasti Mau dari yang ringan sampai yang berat Mau pengobatan yang kecil ataupun yang besar Dan dalam hal ini kan kontrasepsi ya Itu tetap Bisa kita bilang obat ya Atau alat kesehatan juga ya Dan itu memang Umumnya akan ada efek samping yang timbul dari situ Tapi untuk ibu-ibu yang Berkomentar Saya nih gak cocok udah coba semuanya Mungkin itu sebenarnya perlu digali lebih lanjut Pertama Atau memang sudah semuanya nih Dicoba benar-benar semuanya Atau baru Dua jenis Tapi udah ngerasa gak cocok gitu Atau mungkin juga Ya sebenarnya yang dirasakan itu adalah efek samping yang masih dalam batasan normal Atau efek samping ringan yang umumnya tidak terlalu mengganggu Walaupun untuk efek samping bisa kita kembalikan ke masing-masing orang sebenarnya Nah kalau misalkan mungkin ibu-ibu kesayangan kita ini menggunakan KB Kemudian mereka mungkin juga belum paham gitu dok ya Maksudnya ketika mereka menggunakan salah satu KB Kemudian ada efek samping yang Kok ada keluar darah Atau misalnya malah tambah gemuk Mungkin mereka merasa itu tidak cocok Sebenarnya sejauh mana sih dok batasannya Dikatakan itu masih dalam batas normal itu sejauh mana Dan kemudian ketika mereka ketika ibu-ibu ini menggunakan KB Dan menemukan gejala-gejala atau efek samping yang dianggap menurut kita itu ringan Dan menurut mereka mereka mungkin merasa ini gak cocok Itu mereka harus bagaimana gitu Harus kemana dan bagaimana gitu dokter Jadi memang seharusnya sebelum penggunaan KB Itu yang nomor satu harus dilakukan adalah edukasi Jadi kita harusnya pasien harusnya mendapatkan edukasi Tentang pilihan-pilihan KB apa aja sih yang ada Yang cocok untuk pasiennya apakah misalnya berdasarkan usia Berdasarkan riwayat penyakitnya misalnya Ada darah tinggi atau mungkin ada kencing manis Atau ada riwayat kista atau tumor payudara Itu jadi bahan pertimbangan juga sebenarnya Selain itu kita juga harusnya memberikan Ini ya memberikan edukasi mengenai efek samping Efek samping apa saja sih yang bisa timbul Dan sampai kadar mana masih bisa kita bilang itu efek samping yang ringan Dan sampai batas mana kita bisa bilang memang ya Ini sudah berat dan memang sebaiknya tidak dilanjutkan Dan bisa kita ganti ke KB jenis yang lain Kayak gitu itu harusnya nomor satu adalah edukasi Jadi dengan edukasi Kalau misalnya timbul efek samping yang dari kita jelaskan itu Pasien sudah oh iya ini memang sesuai nih efek sampingnya nih Mungkin masih dalam batas normal ini kayaknya kalau dilihat Jadi ya sudah kita lanjutkan dulu dievaluasi Kalau misalnya memang ternyata gejalanya kelihatannya Tadi yang saya bilang sudah mulai agak berat Dan bisa kita katakan nggak cocok baru kita ganti ke yang lainnya Tapi yang nomor satu harusnya adalah edukasi Jadi pasien benar-benar tahu, benar-benar paham pilihannya Yang diambil apa Kayak gitu enggak kayak di jejelin Gue pakai udah pakai KB spiral aja Nanti bingung ibunya Pas pakai KB spiral ah ini ah sakit Atau kok mensalnya jadi manjang Enggak ah nggak mau saya mau copot aja Ada yang kayak gitu Karena mereka dikadang tidak dapat edukasi yang mekal gitu Padahal mereka abis lahiran kaget juga ya Gue langsung pasang ya gitu Pasang apa nih Jadi nggak ada yang mereka tahu terkait itu Nah ketika ada keluhan mungkin mereka menganggapnya itu sebuah Nggak cocok nih Mungkin seperti itu ya dokter Menarik sekali ya bunda-bunda kesayangan sahabat RSIJ Nah kemudian nih dokter kait dengan edukasi ya dok ya Nah kalau edukasi ini berarti kan Apakah dia harus melibatkan suami Dalam memutuskan ya Dalam memutuskan penggunaan KB ini gitu Karena kan terkadang kita tahu ya Indonesia gitu ya Masyarakat timur ya kan Yang masih apa-apa tuh keputusan Masih kalau nggak di orang tua Di suami Padahal si ibu sendiri sebenarnya mempunyai hak reproduksi ya dok Untuk memutuskan menggunakan apa Yang cocok untuk tubuhnya Nah ini seperti apa dok untuk edukasi ini Jadi memang sebenarnya Setiap wanita yang dewasa ya Usia di atas 18 tahun Dan memang kita anggap dia Mampu membuat keputusan Itu mereka mempunyai hak reproduksinya sendiri Jadi sebenarnya mereka Harusnya berhak membuat keputusan KB apa sih yang mereka mau ambil Namun ya jelas ya Untuk secara sosialnya sendiri KB ini kan melibatkan Dua belah pihak ya Istri dan suami Kayak gitu Jadi ada baiknya sebenarnya Untuk pengambilan keputusan KB Jadi saat edukasinya disarankan Suaminya juga ada disitu Kenapa? Karena Kadang-kadang ada juga nih Yang istrinya sih maunya A KB A Terus pas suaminya ini denger Kok Pakainya itu sih? Kayak gitu Ah gak ini ah gak cocok Atau apa Kayak gitu kan Kadang suaminya juga komplain Walaupun mungkin bukan dia yang ngalamin Efek sampingnya itu Tapi Dan disitu juga Kadang-kadang ada Persepsi yang Kadang agak Simpang siur ya Di masyarakat Yang misalnya aja nih KB Steril misalnya Ah nanti kalau KB steril Pas hubungan seksual gak Enak lagi Ada pengaruh ke hubungan seksual Gak enak lagi Kayak gitu Nanti suaminya komplain nih Kalau misalnya suaminya Tidak kita libatkan Dalam edukasi Jadi ya seharusnya Pada saat edukasi sebaiknya Sangat baik sekali Suami kita libatkan juga Jadi dia mendengar Penjelasan yang sama Dengan si istri Dan bisa membuat keputusan bersama Bisa didiskusikan Jangan sampai menimbulkan Argumen Suami istri Jangan nanti Di rumah sakit Kita nih Enak-enak aja Nanti sampai rumah Berantem nih Bahaya kan Kalau kayak gitu kan Karena KB kan intinya adalah Kita keluarga berencana Jadi kita harus Dia keluarga Koinnya itu keluarga ya doknya Koinnya keluarga Jadi kita harus Nelibatin nenek kakek Dok kan keluarga Kalau masalahnya Kalau udah ngelebatin kakek nenek Gak usah kakek nenek deh Orang tuanya aja Ya ya dilibatkan Itu udah ribut Jadi sebenernya sih Cukup suami dan istri Seharusnya Karena dianggap Suami dan istri ini Sudah dewasa Sudah bisa mengambil Keputusan sendiri Cuma kita melibatkan Kedua belah paket ini Karena tadi Untuk hubungan rumah tangga Yang pasti terlibat Kalau yang lain-lain Ya seharusnya sih Mendukung aja dok ya Seharusnya ya Cuma Support Gitu Gimana nih bunda-bunda Kesayangan Jadi kalau misalnya Nanti emang Berencana ingin Menggunakan KB Bisa Dapatkan edukasi Dari Tenaga kesehatan ya Di rumah sekitam Jakarta Sukapura Boleh Kapan saja nih Boleh Datanglah ke sini Kita siap memberikan edukasi Tapi jangan lupa Bawa suami Gitu ya dok ya Nah Nih Kebetulan nih di Kita ya Emang di Indonesia juga ya dok ya Untuk Suami itu kan memang Sebagai pengambil keputusan ya Apapun yang Ini terjadi pada istri Itu ya Apapun keputusan Diagnosa Ataupun penggunaan Apapun Dia harus selalu suami Itu sebenarnya Seperti apa sih dok Kalau kita berbicara Tentang Hal ini gitu dok Sebenarnya sih Itu Kalau harus Suami yang mengambil Keputusan ya Agak Kurang tepat sih Karena Kalau Perihal KB Sebenarnya sih KB memang bukan cuma KB perempuan aja ya Ada juga KB laki-laki Ada Aduh nih Kayaknya bapak-bapak harus denger nih Ternyata Ada KB laki-laki ya dokter ya Kayaknya bapak-bapak harus denger juga nih Mungkin bisa sedikit Dikasih-kasih info Di dokter kait KB laki-laki itu Seperti apa di Indonesia Jadi Emang kalau KB laki-laki ya Sebenarnya Kalau di Indonesia Yang pasti udah dikenal itu Kondom Kondom ya Kondom Dan ini Termasuk saya nih Menggunakan Termasuk pengguna nih Udah ada revie-nya ya Guna nih Udah bertahun-tahun Jadi Kondom itu sebenarnya Keuntungannya Mudah didapat Jadi Beli aja di Indomaret Alfamart Ini bukan promo ya Bukan endorse ya Cuma Itu intinya gampang banget Sangat mudah Untuk diraih Didapatkan Itu sangat mudah Pertama Kedua Efek sampingnya Itu sangat minimal Kecuali Memang ada Alergi terhadap Latex ya Jadi bahan dari Kondomnya Yaitu Jangan Tapi kalau Tidak ada Reaksi alergi Terhadap Bahan latex Itu Insya Allah Efek sampingnya Sangat minimal Sangat minimal Beda dengan Tapi pada perempuan Yang omongnya Efek sampingnya Banyak nih Banyak Kalau mau dijelasin Satu-satunya Sangat banyak Mungkin nanti ya Kita bahas Tapi kita fokus dulu Ke KAB laki-laki Tapi Masalahnya Efek sampingnya Ini bukan efek samping Sebenarnya ya Komplain Komplain dari Bapak-bapaknya Adalah Mungkin pada saat Hubungannya Berasa kurang Kenikmatannya kurang Dan itu memang Tidak dihindari Pasti ada Yang timbul Seperti itu Tapi Kalau KAB kondom Itu sendiri Sebenarnya Kalau pemakaiannya Benar Jadi Pemakaiannya Tidak terlalu Cepat Tidak terlalu lambat Pada saat sedang Hubungan pas Dan ukurannya Juga harus pas Tidak boleh Tidak kekendoran Tidak boleh kekendoran Tidak boleh kekecilan Kalau misalnya Dia terlalu kendor Itu masih bisa Spermanya Nanti Nyambil keluar Dari yang longgar-longgar Itu Psiko robek Pada saat sedang Aktifitasnya Jadi Harus pas Gak boleh Ditambah-tambahin Dapat ngukurnya Untuk tahu ukurannya Harus uji coba Harus uji coba Test-test Yang mana nih ukurannya Cuma itu Tapi Untuk efektivitasnya sendiri Kalau pemakaiannya Benar Itu Dia sekitaran 98% Jadi 98% Jadi lumayan Lumayan Sebenarnya Dengan efek Something yang sangat Minimal Baik pada Sang bapaknya Atau sang ibunya Jadi suami istri ini Insya Allah Efek sampingnya sangat minimal Insya Allah Sebenarnya kalau untuk KB Laki-laki Ada juga Selain kondom Oh iya Ada juga Apa itu dok? Ada KB Yang lagi Ini ya mungkin Ada yang pernah denger nih Ibu-ibu ya KB pil Untuk laki-laki KB pil KB pil Jadi Dia itu fungsinya Menekan hormon Laki-laki Jadi menurunkan produksi Sperma Menurunkan libido Nggak tuh dok Nah itu dia Jadi karena Yang protes istri Kayaknya Jadi ya bukan Istri aja yang protes Sebuahnya juga protes Protes semua ini Kayaknya Komplennya banyak Ini sayangnya sih Dia masih dalam Dalam penelitian Jadi penelitiannya Terakhir masih dilakukan Di Hewan Di tikus Jadi mereka lihat Memang produksi spermanya Menurun Tapi memang juga Ditemukan ya Penurunan libido Bener tadi satu Penurunan libido Ada beberapa yang Mengalami diskusi ereksi Waduh berat ya Ada Kesulitan ejakulasi Tapi ini kan Ini ya Masih dalam tahap penelitian Jadi belum Di luar juga belum ada Belum maksudnya Belum diperjualbelikan Secara bebas belum Di Indonesia juga Belum ada ya Belum ada ya Berarti dok ya Jadi untuk saat ini KB Laki-laki yang masih Di Indonesia baru Kondom Baru kondom Tapi lumayan efektif Juga kondom Baik kita kembali lagi Tadi dok Kembali ke KB wanita nih Sebenarnya kita mengetahui Itu cocok Atau tidaknya Itu seperti apa sih dok Kalau kita mau tahu Kita cocoknya yang mana Itu seperti apa dok Jadi sebenarnya sih Tadi ya Untuk beberapa pertimbangan Pemakaian KB Itu kan banyak faktornya ya Iya dok Umur Riwayat penyakit terdahulu Atau penyakit sekarang Penyakit kronik yang sedang dialami Atau Apakah sekarang Sedang menyusui Atau Misalnya Kira-kira Nanti Ini enggak Riwayat menstruasinya gimana Reguler atau enggak Nanti ke depannya mau reguler Atau Enggak mens juga Enggak apa-apa Itu sebenarnya Banyak jadi bahan pertimbangan Banyak faktornya Kayak gitu Dan Untuk KB yang Kira-kira cocok Tahunya Gimana nih Apa harus Coba-coba banget Jadi Bersih manis Diabetes Atau Ada riwayat penyakit liver Misalnya Atau ada kista Dan disitu mereka bakal Menunjukin Yang paling Direkomendasikan Untuk penyakit itu apa Yang bisa Yang umumnya digunakan apa Yang tidak disarankan Tapi Kalau tidak ada pilihan KB lain Boleh digunakan Apa Yang kontraindikasi Apa Itu ada Itu sebenarnya sih Ada aplikasinya Aplikasinya untuk di HP ya Mungkin Ibu-ibu bisa Kalau mau coba Penasaran kali ya Ada di mana sih Jadi Boleh tuh Yang punya HP Android Boleh coba Di Playstore ya Playstore Coba cari Lingkaran Kontrasepsi Lingkaran Kontrasepsi Bunda-bunda Tidak catat Ini saya ada Contohnya Boleh ditunjukin Dokter Biar bunda-bunda Kesayang Mungkin tidak penasaran Seperti apa Jadi dia Bentuknya ini Seperti lingkaran Bukanya copet Dan cara penggunaannya Ya bun Mungkin ada Sebagian Bunda-bunda Kesayangan Mungkin yang Tidak sempat Konsultasi Ataupun edukasi Ke rumah sakit Islam Jakarta Sukapura Mungkin bisa Dicoba dulu Sendiri ya bun Disini bisa Dibantu dokter Cara penggunaannya Silahkan dokter Jadi ini Dia di garis luar Yang biru-biru ini Ini ada beberapa Penyakit ya Tulisannya ya Soalnya disini Penyakit kardiofaskular Penyakit jantung ya Contohnya ya dok ya Contohnya mungkin Yang penyakit Katuk jantung Atau mungkin Penyakit jantung koroner Riwet nyakit jantung koroner Atau misalnya Penyakit jantung Kongestif ya Jadi jantungnya yang Pembekalkan jantung Masalah di jantung Masalah di jantung Ada juga yang Hipertensi Darah tinggi Atau ibu-ibu yang merokok Ada juga Ibu-ibu dengan HIV Dan AIDS Banyak nih bu Penyakit menular seksual Di tempat biru ini ya dok ya Di lingkaran biru ya bunda Di lingkaran biru itu Coba tolong diperlihatkan Lebih dekat Ini penyakit-penyakit yang Kontraindikasi ya dokter ya Ini punya beberapa penyakitnya Terus yang ini Lingkaran dalam yang bisa diputer-puter ini Ini ada Pilihan pil KB-nya Bukan pil Bukan pil KB Pilihan KB-nya ya Pilihan KB-nya Ini pil kombinasi Dan suntikan kombinasi Pil progestin DMPA Implant AKDR ya Alat kontrasepsi dalam rahim Atau IUD Atau spiral juga yang pake Ada juga yang spiral Tapi yang dengan Levenogrestal Yang dengan hormon ya Dengan hormon estrogen Jadi nanti kalau diputer Misalnya kita ambil contoh Yang hipertensi Kita ambil nih Ini ada tulisan lagi nih Untuk hipertensi nih Tekanan darahnya sekarang berapa? 140 Sampai 159 Per 90 Sampai 99 Misalnya tekanan darahnya Nanti saya pada Ibu terakhir cek 140 Per 90 Misalnya Jadi masih lumayan terkontrol Tekanan darahnya Ini bisa kita arahkan ke situ Sat Kesini Diputer ya dok ya Diputer Nah nanti disini akan ada nih Angka-angka muncul ya Ini 3 1 2 1 1 1 Nah itu apa tuh Artinya itu apa? Nah jadi ini ada keterangannya dia disini Kalau 1 Ini artinya dia KB yang direkomendasikan Untuk kondisi itu Oh seperti itu Kalau 2 Ini KB yang umumnya Banyak digunakan Dan masih cukup aman Untuk kondisi itu Kalau KB 3 Dan 4 4 ini yang memang Kontraindikasi Kalau yang 3 Ini yang memang Tidak disarankan Tapi Kalau tidak ada pilihan KB yang lain Dan memang Harus KB Ya mungkin masih bisa jadi Bahan pertimbangan digunakan Dengan segala resiko Yang bisa terjadi Jadi ini artinya Kalau misalnya Untuk orang yang hipertensi nih Ini yang disarankan Ini ada Ini nih Untuk Ayudia Ayudia dengan hormon AKDR dengan Koper yang Koper T Implant juga masih bisa Yang pil progestin Only yang hanya Mengandung progestin Juga bisa Kalau yang ini KB injeksi Yang DMPA Ini yang 3 bulan ya Itu masih Masih oke Masih umum digunakan Masih bisa Walaupun tidak Bukan pilihan pertama Atau kalau misalnya KB Pil kombinasi Atau suntikan kombinasi Yang biasanya 1 bulan Itu jadi Nomor 3 Jadi tidak terlalu disarankan Tapi bisa Kalau tidak ada pilihan lain Kayak gitu Berarti pilihannya banyak ya dokter Sebenarnya ya Sebenarnya banyak Jadi tidak ada bahasa Bunda bilang Tidak cocok ke semuanya Padahal sebenarnya Pilihannya banyak Satu penyakit saja Bisa dipilih Kalau tidak ini Ini Dan seperti itu ya dok ya Tapi mungkin kalau emang Tapi mungkin kalau emang ragu Atau masih seperti apa Ya pasti bunda Haruslah berkonsultasi ya dok ya Dengan dokter Karena ini kekurangannya Dia hanya mempertimbangkan Satu ini ya Satu penyakit ya Kalau misalnya itu Kita bisa sih Misalnya ibunya ada hipertensi Terus ngerokok juga Misalnya Nah kalau ngerokok Ada 2 tuh ya Misalnya ya Ngerokoknya Sekarang ibunya umurnya berapa nih Misalnya umurnya Di atas 35 tahun Dan merokok Kita arahin lagi nih Kesini Jadi yang belahan ini ya dok ya Iya yang belahan Ini kan bolong ya Di belahannya Ada belahannya ya dok Ada belahannya nih Nah di belahannya ini Kalau merokok Umur di atas 35 tahun Banyak pilihannya ternyata Yang tidak disarankan Itu cuma pil KB kombinasi Cuma satu Dari beberapa Alat protrasepsi Jadi sebenarnya Banyak pilihannya ya Iya Dan bisa sih Kalau mau dicobain Satu-satu Tapi memang Kalau misalnya Masih bingung Ya Baiknya sih Terus pengawasan juga ya dok ya Kalau yang dengan penyakit-penyakit tertentu Mungkin harus dengan pengawasan dok Tetap Dan obat tetap harus minum Jangan karena KB Jadi gak minum obat Iya betul Oke Ter selanjutnya nih Bunda juga pengen tau kali ya Bunda-bunda kesayangan Sahabat RSIJ Bagaimana sih sebenarnya Gejala-gejala Atau Sebenarnya bukan gejala Kayaknya Efek samping yang dianggap ringan Gitu dari masing-masing Kontrasepsi Ini seperti apa Gitu Masing-masing ada lagi Kalau yang pil KB Ada yang pil KB kombinasi Ada yang pil KB progestin ya Hanya mengandung hormon progestin Atau progesteron Kalau yang suntikan Yang injeksi Dia ada yang KB suntik satu bulan Yang dia isinya adalah hormon kombinasi Ada KB suntik tiga bulan Yang isinya progestin ya Gitu Terus implant Ya kalau implant sih mengandung dua-duanya ya Kayak gitu Tapi secara umum Tiga itu Kalau untuk yang KB hormonal Kalau efek samping yang bisa terjadi Untuk KB hormonal Apa sih Gitu Ini lagi-lagi Secara umum juga Secara umum Secara umum Tapi Efek samping yang pertama Bisa timbul Kalau untuk KB hormonal Adalah Bisa terjadi perubahan Siklus height Jadi Terus karena ada yang gak height Gitu ya dokter ya Halunya gitu Soalnya udah tiga bulan Makin gak height-height Seperti itu Iya Jadi dia bisa ganggu height ya Dari gak men sama sekali Gak men sama sekali Atau mungkin masih men sih Tapi kok siklusnya biasanya Setiap empat minggu Menstruasi Ini kok jadi mundur Jadi berubah Atau biasanya misalnya tanggal satu nih Kalau ini jadi tanggal sepuluh ya Gak mundur Itu bisa Atau mungkin Menstruasinya biasanya Seminggu Ini kok jadi cuma tiga hari Atau lima hari Dan lebih sedikit-sedikit Itu bisa terjadi Kayak gitu Jadi dia bisa mengganggu Siklus height Siklus dan pola perdarahan Pada saat height Dia bisa Mengganggu itu Pertama itu Kedua Kalau Beberapa orang dengan Reweight penyakit Ini ya Penyakit jantung Penyakit Penyerta ya Penyakit penyerta Ada yang Tidak terlalu disarankan Untuk KB hormonal Tapi ini umumnya Dispesifikan ke KB hormon yang Mengandung Estrogen ya Yang kombinasi Kan tadi ada KB hormonal yang Kombinasi ada yang Cuma mengandung Progestin ya Nah itu Yang kombinasi itu Agak mesti hati-hati Untuk orang dengan Penyakit bawaan Jadi dengan penyakit Kronik itu Mesti jadi bahan Pertimbangan Terus Dia juga Jadi kalau Karena ada beberapa Reweight orang yang Misalnya Pil KB Kita kan Sebagian besar Yang orang pakai KB itu adalah KB pil ya Sebenarnya kalau di Indonesia KB pil atau KB suntik Itu penggunaan yang Paling banyak Paling banyak Paling simple Paling simple Paling simple Dan gak masuk-masukin barang Kedalam badan Jadi untuk rasa takutnya Berkurang Cuma sebenarnya KB pil itu sendiri Dia Karena hormonal ya Apalagi KB pil yang Kombinasi Dia bisa Nimbulin penyakit Yang sudah lama Dulu timbul Ini bisa timbul lagi Misalnya Stroke Misalnya dia dari Wiat stroke Jadi penyumbatan Pembuluh darah ya Di otaknya Dan itu bisa terjadi lagi Meningkatkan resiko Meningkatkan resiko Terjadinya Berkembali Stroke berulang Tapi Tidak selalu Atau misalnya Yang ada Hipertensi ya Darah tinggi Itu juga Bisa Hipertensinya jadi Lebih gak terkontrol Lebih sulit dikontrol Dengan obat-obatan Biasanya saya minum obat Amlodipin nih Misalnya Tensinya bagus-bagus aja Kok setelah saya pakai KB yang hormonal Malah ini ya Jadi naik turun nih Tensinya Itu bisa Ya gitu Jadi lebih-lebih Gak terkontrol Gak terkontrol Yakinnya Atau misalnya Yang dengan penyakit jantung Itu juga umumnya Tidak terlalu disarankan KB hormonal Yang mengandung estrogen Kayak gitu Itu Itu yang kedua ya Efek sampingnya Tapi kalau yang itu sih Memang untuk penentuan Cocok-cocokan sih Dibandingin efek samping ringan Terus Yang non-hormonal tadi Masih yang hormonal dulu Bentar Masih ada Ini soalnya Kalau perempuan kan Bukan cuma yang ininya aja ya Bukan cuma sakitnya aja ya Fisik juga penting Oh iya bener Ada juga yang ngeluh Kok muka saya jadi Dejerawatan ya Habis pakai KB hormon Jadi gak cantik nih Pakai KB Jadi kurang bening Jadi ada yang seperti itu Ada juga yang Berat badan agak meningkat Iya Tapi Biasanya 3 bulan ya dok ya Iya Biasanya Kalau yang KB suntik itu 3 bulan Tapi itu Sebenarnya Kalau berdasarkan penelitian Peningkatan berat badannya sih Gak terlalu sih Sebenarnya Gak terlalu Kecuali bertahun-tahun kali ya dok Iya Makanya jangka panjang Biasanya kalau Lebih dari 2 tahun Lebih dari 2 tahun Baru kelihatan tuh Biasanya baru kelihatan Tapi memang efek samping lainnya Adalah ningkatin nafsu makan sih Jadi agak susah juga nih Berat badannya ningkat Bukan cuma karena pengaruh hormon aja Tapi karena memang Kita nafsu makan ningkat Susah bu Naturn nafsu makan Susah ya Jadi mau yang mana nih Yang lebih ringan kali ya Efek samping yang lebih ringan Gunakan itu kali ya Iya gitu Jadi itu ya efek-efek sampingnya Tapi kalau misalnya Yang KB non hormonal Efek samping yang bisa timbul Dari KB hormonal Umumnya sih tidak terjadi ya Misalnya yang peningkatan berat badan Atau misalnya Yang ini ya Yang ada penyakit darah tinggi Atau segala macam Itu insya Allah Tidak terlalu pengaruh ke penyakitnya Kayak gitu Tapi tetap ada efek sampingnya sendiri Kalau KB non hormonal Di Indonesia ini Sayangnya masih sangat terbatas ya Untuk perempuan Baru ada dua Pilihannya KB spiral Yang koper T ya Yang memang gak pake hormon AKDR Koper Koper T yang bentuk T gitu ya Dan itu memang gak ada hormonal Dan steril Orang nyebutnya Kenalnya steril ya Atau ada yang itu Tubectomy gitu Iya Jadi baru dua nih sayangnya pilihannya Kalau yang KB steril Ya gak enaknya adalah Dia permanen Jadi Sekali kita lakukan Ya Permanen gitu ya Jadi agak sulit Untuk mau disambung kembali Apakah bisa Sebenernya ada Tindakannya Disebutnya rekanalisasi Jadi Yang sudah dipotong tadi Kita sambungkan ulang Dengan tindakan operasi Tapi Kemungkinan berhasilnya juga Belum tentu 100% Pertama Resiko dari operasinya juga Tetap ada Dan Ini sih Apa namanya Mungkin lebih ke arah tingkat Keberhasilannya sih Dan belum banyak Ada yang berhasil Maksudnya udah pernah ada yang dilakukan Sudah Sudah di Indonesia sudah ada Cuma belum terlalu banyak Yang melakukan tindakan rekanalisasi Belum Jadi belum Belum umum ya Belum dilakukan Jadi intinya Kalau orang sudah Memutuskan yang steril itu Sudah keputusan akhir ya Iya Jadi memang harus Benar gak nih Yakin gak nih Harus di pastikan nih Yakin gak Karena ini Permanen Kemungkinan terjadi kehamilan Itu sudah sangat kecil Dan ya mungkin Gak bisa disambung lagi Kayak gitu Itu harus Itu Kalau yang satunya Yang gak permanen Ya KB spiral Yang gak permanen Masalahnya Untuk KB spiral Biasanya Yang paling ditakutin adalah Masukin barang nih Ke dalam badan Iya Benda asing ya Dan memang gak salah sih Maksudnya ya Wajar ya Kalau kita ngerasa takut ya Masuk benda asing ke badan Dan memang Tidak bebas juga Dari efek samping Kita tetap ada Efek sampingnya Biasanya Karena gimana pun Dia benda asing ya Masuk ke dalam badan Jadi badan itu akan perlu Penyesuaian 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 Jadi biasanya Awal-awal Beberapa bulan pertama Masangan Itu bakal ada keluhan Kok ngeflek-ngeflek ya Abis menstruasi ya Jadi mensnya kayak memanjang Gitu Atau agak lebih banyak Dan itu biasanya sih Cuma terjadi 6 bulan pertama Abis itu Setelah badan terbiasa Ya Insya Allah Sudah tidak Timbul lagi Keluhan itu Gitu Oke Baik Menarik sekali ya Bincang kita hari ini ya Obrolannya santai Tapi pasti Bermuatan ya Bermuatan kesehatan Bermanfaat banget Insya Allah ya Ini kita Alhamdulillah Sudah banyak ya Yang disampaikan tadi Oleh dokter Iri Mudah-mudahan bisa Bermanfaat Mungkin untuk closing statementnya Terakhir ya Dok ya Buat ibu-ibu Kesayangan kita Ini bunda-bunda Kesayangan Sahabat RSI Silahkan Jadi Intinya KB itu Fungsinya adalah sebagai Keluarga berencana ya Jadi kita merencanakan Pembentukan keluarga Dia bukan untuk Sekedar Mencegah kehamilan Tapi dia bisa digunakan Untuk menjarakan Kehamilan Jadi misalnya Ibunya baru lahiran nih Kalau bisa ya jangan langsung Hamil lagi Supaya ibu bisa membesarkan Anak yang ada sekarang dulu Dan KB itu Sebenarnya Tetap tanggung jawab Kedua belah pihak Suami Dan istri Jadi selalu Libetkan Dua belah pihak itu Supaya bisa Ada komunikasi antara keduanya Bisa kita cari Bersama-sama Bisa didiskusikan Kira-kira KB apa yang cocok Supaya Kalau memang timbul efek Sampingnya yang ringan Bisa Didiskusikan bersama Apakah mau dilankin atau enggak Apakah mau diganti Yang lain Atau bagaimana Tapi intinya Jangan lupa Ya Insya Allah Bakal ada KB yang cocok Dipasti Diakinkan Sama dokter Pasti ada KB yang cocok Oke terima kasih banyak dokter Atas materi yang disampaikan hari ini Sudah berbagi Dengan kita semua Dengan bunda-bunda Kesayangan sahabat RSIJ Semoga bermanfaat Dan kita akan berjumpa lagi Di topik berikutnya Yang lebih jauh menarik lagi Jangan lupa hadir ya Kita tunggu lagi Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih.